Bingung nikmatin waktu santai, atau lagi bosen, atau mungkin gak tau mau ngapain. Gampang, coba dengarkan podcast aja. Sebagai junior, seringkali saya mendapatkan perlakuan semena-mena. Dipaksa melakukan hal yang saya tidak suka, dan kadang-kadang di luar pemikiran saya. Bahkan sering juga mendapat ancaman dan terjadi perkelahian. Assalamualaikum, halo. Kali ini saya akan membahas sikap arogan. Kalian udah tau kan sikap arogan itu kayak gimana? Mungkin dari kalian ada yang punya sikap arogan, atau kalian punya teman yang sikapnya arogan. Ya, arogan. Sikap mudah marah atau temperamental. Termasuk saya. Setelah pada akhirnya saya merasa sadar memiliki sikap arogan, mudah tersinggung, seringkali terpancing emosi, dan suka marah-marah, lalu melampiaskannya dengan segala macam ekspresi. Yang seringkali merugikan orang lain, bahkan diri saya sendiri. Bagaimana tidak, saat saya sedang dikuasai emosi atau amarah, seringkali saya melampiaskannya, entah itu dengan tindakan fisik, kata-kata, atau perlakuan yang melukai orang lain. Saya juga tidak tahu kenapa saya bisa menjadi seorang yang arogan. Karakter seperti ini saya sudah rasakan sejak dulu, sewaktu saya masih kecil. Entah ini sudah menjadi garis keturunan atau faktor lingkungan. Karena sedari kecil saya mendapat pendidikan yang sangat keras dari keluarga saya. Kakek saya yang mendidik orang tua saya sangat keras, begitu juga orang tua saya yang mendidik saya sama kerasnya. Bayangkan saja, saya selalu menerima hukuman ketika saya salah menurut mereka. Mulai dari nasihat sampai hukuman fisik yang sangat keras, tergantung seberapa besar kesalahan saya. Ya, begitulah pendidikan di jaman saya. Lalu di lingkungan pun, saya sangat terbiasa dengan kekerasan dari kecil. Ya, kurang lebih saat saya berusia 6 tahun, seingat saya ya. Saya terbiasa hidup dalam kondisi pergaulan yang senioritas. Di mana teman-teman saya bercampur. Ada yang seumuran dan ada yang di atas umur. Sebagai junior, seringkali saya mendapatkan perlakuan semena-mena. Dipaksa melakukan hal yang saya tidak suka dan kadang-kadang di luar pemikiran saya. Bahkan sering juga mendapat ancaman dan terjadi perkelahian. Kembali pada sikap arogan saya tadi, terlepas setelah itu saya merasa ada yang salah dengan sikap arogan yang saya miliki. Jelas saja karena merugikan orang lain dan diri saya sendiri. Saya sadar bagaimanapun orang yang sudah kita sakiti pasti akan memandang kita negatif. Bahkan mungkin bisa sampai menyumpahi kita. Itu saja sudah membuat rugi kan? Apalagi kalau yang kita sakiti adalah teman atau pasangan atau bahkan keluarga kita sendiri. Bagaimana kalau mereka menjauh, menghilang, dan bahkan sampai memenci. Bisa dibayangkan berapa banyak kita kehilangan perhatian dan kasih sayang. Padahal setiap ada masalah dapat dibicarakan baik-baik tanpa harus emosi dan marah-marah kan? Sikap arogan atau tempera mental bisa kok dirubah, bahkan dihilangkan. Karena arogan sama dengan menyakiti. Saya menyesal dulu pernah menjadi orang yang semacam itu. Walaupun ada pihak yang memahami dan mengerti karakter saya. Tapi bukankah lebih baik jika bisa tidak menyakiti dan dipandang baik oleh banyak orang. Karena saat manusia mati, mereka akan meninggalkan nama pada orang yang akan mengingatnya. Ya, ini sih menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum.